Intro Emang kalo koi bagus itu, ciri-cirinya apa sih? Wow, ini ini Guys, ini banget Berapa harganya? Wow! Mau ikut ngasih makan binatang kita? Ayo dong! Subscribe, like, dan juga jangan skip iklannya Lumayan Makasih ya! Yummy! Intro Hai Assalamualaikum, guys! koi asap hai Irman bener banget ketemu asap lagi iya dong kak, ini jadi tempat aku nikah yang gak orang banyak tau beneran, ini spesial kita diajakin sama asap kesini aku suka koi juga suka dong kak, koi ini gede-gedean deh apa jenisnya itu koi yang putih terus ada merah-merah ada koi galaksi itu tuh yang putih terus ada merah-merahnya apa? itu koi bintik namanya kak koi galaksi kalau ada kaya warna emas gini ini koi gold, ini yang paling mahal kak gold ini yang paling raka berapa luasnya ini sak? ini kurang lebih ada 10 meter karena banyak banget, ada import juga ini mah semultan bener-bener sulit itu tuh pegawai lu ya? iya itu pegawai ya itu tuh ada pegawainya asap man, man belum bentar, bentar gue gak bawain gue ya gue kenal sama om ini om ini tuh ada presiden dari ikan hias Indonesia kondusatik sudah pameran di asia se-Asia, se-Dunia dia... dia yang pegawai loh maaf, maaf kata alasnya, ini katanya punya dia terus katanya, yang lagi ngasih makan pegawainya aku ga ingin makan tau enggak, aku pegawain sebenernya aku yang kerja di sini, Kak hari ini, luar biasa kita bersama dengan Jakarta Clay Center ini usianya sudah 20 22 tahun 2 puluh, ini berapa tahun? 25 tahun berarti ini sebesar, ini udah ada tapi Asad itu pengetahuan koi nya bagus ini namanya Om Sugi ya, guys nih, ulang lagi, ulang lagi ini Asad menyebutkan jenis koi, mudah-mudahan Om Sugi bisa belajar ke Asad ya yang putih, ada merahnya, tadi koi apa? koi bintik terus ini 5 gold nih ini 5 gold kalau yang banyak warnanya itu koi galaksi, gimana koi galaksi? koi galaksi yang ikut merah putih tuh ini, balu-baluin masternya banyak om lagi ngapain sih? ngasih makan ya keliatan sih, ok jenis-jenisnya kalau itu tuh, om yang putih merah tuh koi galaksi kan lu Jepang iya, dikit om bisa bahasa Jepang? ga bisa nah, coba apa? pakai bahasa Jepang Asad itu lagi belajar bahasa Jepang ya, kamu mau apa? apa aja, eh, apa kabar? selamat siang itu terima kasih mas terima kasih masi ini asli Jepang? iya, semua asli Jepang om datangin dari Jepang? betul om datang kesana? om datang pergi om ajak-ajak ya? boleh, nah dari sejak bertahun-tahun yang lalu om sudah buat bahasa Jepang Indonesia untuk mencari kualitas koi terbaik betul emang kalau koi bagus itu ciri-cirinya apa sih? koi yang bagus, ciri-cirinya harus memang semua dari bodi dulu bodi harus proporsional misalnya dari kepala, badan, dan ekor itu harus proporsional proporsional itu gimana? jadi kepala tidak boleh terlalu kecil badan tidak boleh terlalu besar akhirnya ekornya terlalu kecil juga enggak bagus jadi kayak apa? kayak kapal selam gitu petor-peto betul betul nah, kecuali ada tertentu, haritas tertentu memang dia masih membawa bodi yang belum stabil seperti itu tapi memang dipunuknya yang tinggi jadi lebih ada yang terpunuk gitu juga ya? iya ini bodi-bodinya bagus-bagus sekali iya ini selain genetik makanan juga pengaruh enggak? ee genetik nomor satu terus kedua kolamnya harus juga cukup kedaleman dan besarnya kolam baru ketiga makanannya oh iya emang dalemnya minimal berapa? ee sebaiknya kalau mau besar ya minimal 1,2 itu sangat minim 1,2 itu dalamnya kalau ini dalam 3 meter hee berarti makin dalamnya? iya ini paling dalam tuh oke dalam banget makin dalam kecil hal set mungkin bagus ee karena pembentukan bodi kan karena di dalam kan tekanan besar sehingga dia untuk pengembangan bodi kalau dia berenang kan cukup tapi kalau pendek kan dia hanya berenangnya hanya oke oke dia tidak ada di kebawah oh jadi ciri-ciri koi yang kolamnya kurang memadai itu jadinya bantet ee dia hanya manjang dia untuk munuknya besar mungkin agak sulit ya saya pernah lihat gak sih makan koi sampai di pakai tangan bisa juga bisa mereka bisa cuman karena disini gak dibiasakan iya 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 ya seharusnya bisa jadi rata-rata biasanya sih kalau dibiasakan di hand feeding itu dia bisa ya tapi disini karena kita jumlah besar biasa hanya kasih makan biasa itu hanya feeding hanya di hobi iya betul sehari berapa kali sih ada yang ngomong ini 6 kali hee 6 kali? banyak banget minimal 4 kali minimal 4 kali jadi sering tapi sedikit gitu iya oh terserah jad ada yang putih tengahnya bagus ya itu jepang banget ya yang emang negara kita betul tanco tanco kalau yang ini nih yang kata asa tadi gold ini namanya apa? ini takgoi takgoi coklat kalau yang gold itu ini ini ada karasi ini yang rekod terbesar 130 cm ha? jadi si karasi itu guys yang warna kuni itu terkenal dengan koi dengan ukuran yang bisa besar bisa rata-rata 1 meter tapi rekod 1,3 ini juga warnanya tenang banget kak enak banget dimana tuh ada yang bisa diambil kalau om pengen gendong gitu gatal 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 banget biasanya apa? ya karena jarang ditangkep kadang-kadang juga liar ya tapi ini wah ini 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 karasi ini karasi yang bisa 1 meter lebih itu karasi ini umur baru 2 tahun 2 tahun 2 tahun ini sekena gini? emang umurnya umurnya berapa? oh puluhan tahun puluhan tahun? berapa tahun itu? puluhan itu bisa 40 he? itu terus tumbuh selama hidup? enggak pertumbuhan paling sampai 10 tahun oh 10 tahun ya maksimal itu itu pertumbuhannya ya? ada yang bilang sampai 12 tahun ini karasi karasi yang ini karatan karatan aku boleh sentuh sentuh? kalau karatu boleh boleh kalau karatu hitam kolos ini apa? ini kuning karasi karatu hitam kolos kenapa? tentu aja mau di gendong dong oh my god guys ih gendong kepalanya sama ekor ini ini hasil panen kita hehehe adih Allah ih cantik banget iya cantik oh my god om aku pegang pegang gini gak apa-apa sisiknya seperti sisik jagung eh lu pegang gini deh gak apa-apa lu 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 gak apa-apa gak apa-apa gimana? halus halus lu kali udah lama gak ngelurus orang gitu enggak kalau ikan-dikan biasa kan asak apalagi yang laut makanya kalau kalau di Eropa kan punya kolam sambil berenang sama koynya oh iya tadi bayinya gak serius coba enggak enggak apa-apa karena udah terbiasa enggak apa-apa ini katanya koy yang gini-gini kalau jodoh kalau dicium gak diputuk coba 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 aja coba dulu eh karena kamu udah punya isi gak? coba 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 sama peluk peluk cium aja ini ya pak gitu iya 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 bisa gak pasus lu belum dibuka kenja siapa fetixen wet niya g Emκιnat gak Reason eh pucue yeho kak pucue yeho kak call caget banget 구�unge kamu bisa ng zdho gendong yang mana gendong kyan gimantoso mau 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 gendong, belajar gendong diputar dulu biasanya jadi kalau yang besar-besar mereka 80 gendong tangan gak bisa diserap ini jadi dianggap bagian tangan jadi mereka pindahinnya di gendong mereka pindahin ke luar bisa gak lu? ke luar, ke luar, ke luar, ke luar oh ke luar itu ah gitu lu, keliatannya pindahnya gitu kalau gak, kan ikan tadi kan abis dipegang-pegang sama kita dia turun terus bangis disebut gini aku ketik pegang-pegang gak tadi? betul gak apa-apa kita pegang-pegang apa dicium lagi nih? ada rahasia dari filternya Om Sugi ini ya Crystal Bio itu dari saya pakai juga terbukti banget jadi itu harganya memang sedikit mahal tapi untuk jangka panjang luar biasa ya? sebenarnya dibilang mahal tidak karena ini hanya gak sampai 10% kalau pakai yang murah bioprost harus 30% bahkan 50% dari itu jumlahnya kalau dihitung mungkin ini tetep gak mahal kayak kayak aduh bu, gak bisa dilihatin ya om eee 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 alek tapi kita lihat kelebihannya ya karena ada florinya tuh banyak sekali eh hancoknya dulu itu kristal bio nya kelihatan iya, tapi kamera belum bentar aja oh ini nih 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 hukum masih disini sepuluh hancok disini ini kristal bio kristal bio itu jadi kayak batu apung ya tapi buatan keramik dengan dari, enggak ini dari pecahan kata sama keramik dibakar 900 derajat jadi begini seperti batu apung seperti ya tapi tadi bahannya tuh beda dan ini eee pori-pori itu banyak sekali nah ini membuat rumah bakteri betul iya om ya? iya betul jadi rumah-rumah bakteri bagusnya tuh nempel disini nah ini membuat air jernih ooooo gitu dan ini tuh ngambang ngambang ini? jangan asal yang ngambang lu ambil iya bener-bener ini gini nah itu di dalamnya aja ya? ini ngambang tapi kalau sudah 2 minggu dia tenggelam tuh dia ngambang tuh ngambang tuh eh tadi dimakan loh ol enggak enggak gimana buat kolam lu 1 box 2 juta tapi ini isinya cuma 10 kalau kita harusnya ya standar ini filter ku harus tambah lagi seperti ini untuk dengan media plastik iya 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 kan? dan ini pun juga isinya sedikit enggak tanya oke 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 iya tanco 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 satu koi favorit adalah tanco karena ini eee bendera jepang banget bulat dan enggak semuanya bisa sebulat ini om ya iya kadang-kadang eee banyak kan di cutting di luar itu gimana kan? ah di cutting iya di Indonesia cu ah di cutting sepertinya di jepang juga ada juga? iya banyak tapi di Indonesia tapi pada jatuh lebih lebih kejam hahaha lebih kejam karena banyak yang 1 step dia pecahkan jadi 5 step bahkan 7 step di crop-in semua itu kasihan kita enggak pernah melakukan itu jadi kalau di jepang dia hanya membersihkan sedikit saja dia tidak membuat pola nah kalau di Indonesia membuat pola dari 1 pola dibikin 5 step bikin 7 step macam-macam tapi nanti itu akan timbul lagi tapi kalau emak ketawa dong? ketawa itu pasti ikan akdir aduh Indonesia itu terlalu kreatif kadang-kadang ya karena punya nilai jual yang menarik bagi orang yang tidak tahu betul 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 kalau kita siaran kolam di dalam rumah itu warnanya pasti enggak akan terlalu walaupun kita bantu pakai alat suhu juga enggak bisa maksimal itu apa-apa hal ya? nah ngendongnya itu betul di sini kepalanya di bawah kepala tapi harus kacauan oke oke iya jadi dia enggak lari megangnya harus di bawah itu nah digendong ini ini ya ya boleh kanan kiri boleh ini gue penasaran guys ini terakhir ini terakhir ini sayang ini putar dulu ya ini sayang ini sayang ya terus diangkat kita lihat deh kolam-kolam yang lainnya oke tuh favorit lu iya galaksi katanya om mau nanya jenis nih iya apa itu ini yang wara-wari om yang ada kena itu coa 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 itu yang mana? coa ada doitsu coa yang tidak bersisik ini kebanyakan bersisik ada yang tidak bersisik iya doitsu coa ada soa ada satoshi apa om yang mirip coa? tanke 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 dia hitamnya lebih dikit merah putih banyakkan merah putih tapi hitamnya sedikit poton itu tanke kalau soa dia lebih banyak dan mulutnya hitam tangannya ada hitamnya kalau soa iya di kepala ada hitam semua di kepala ada hitam ini coa? iya coa itu coa coa juga karena kepala ada hitam kalau tanke tidak boleh ada hitam di kepala bentar bentar tanke ini ini tanke nah ini tanke ini? iya itu tanke iya dia kebanyakan di dada di mulut tidak boleh ada hitam kalau coa semua nanti mulutnya ada hitam oke 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 kalau ikan coa itu om yang tadi bersisik ya? tidak bersisik ini ini dosis kesukaan tapi memang banyakkan yang tidak bersisik tapi tetap menarik juga tidak ini ini waspadalah nah itu kindrin kohaku kindrin itu ada perak-peraknya ada mengkilapnya ini kindrin coa ada peraknya jadi kindrin itu ada kilapnya jadi kalau yang bersisik namanya doju yang berkilap namanya kindrin tinggal jenisnya apa ada kohaku ada tanke ada coa dan guys ini luas sekali ada berapa kolam om? 50 ada berapa import? di depan ada ribuan dan semuanya import oh import dan lokal bedanya apa? sebenarnya masalah kan hanya masalah gennya saja kalau lokal itu kan memang seringkali para petani atau pebreeder silang lokal dengan import ada juga sudah R1 R2, R3 nah yang breeder punya sering ikut lomba gabung dalam asosiasi gabung dalam klub nah itu dia naik oke 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 dia akan akan ngambil induan yang bagus dengan yang bagus tidak sembarang crossing tapi kalau breeder Indonesia kan begitu banyaknya mau yang pemula yang kecil yang sekedar ngawinkan jadi kecil-kecil sudah disemak makanya hasilnya tidak maksimal makanya kecil-kecil tapi seringkali kan perutnya genduh betul 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 jatuh bergolahan depas ya tapi kalau lokal yang dia sudah induannya bagus anakannya bagus banyak yang dapat champion mahal lain yang dari Jepang oh di sini itu bergin juang lah atau import doang kenapa nggak di breathing butuh tempat yang luas karena kalau sekedar breathing tidak bisa tapi emang mereka bisa diatur nggak kawin Nggak nggak kawin karena airnya bagus, jadi dia begitu kalau misalnya pindahin kolam baru, grass, jantan pendidang masukin air baru, kasih kawin, dia stress airnya baru tapi kalau airnya bagus, saya nggak pernah beli ini nggak pernah, walaupun campur kalau pesan, oh, teman saya ini nggak pernah stress jadi nggak kawin-kawin, nggak kagak eh om, masalah harga, kita bicara yang tadi besar tadi kalau yang lokal, harganya sekarang berapa? misal lokal, kecil, yang juara pun udah puluhan juta sekarang tuh? iya, bahkan sampai ratusan juta ada lokal karena itu, karena lombanya kita baru nah, kalau yang import tadi, kita ngomongin yang tadi ya yang tadi ya, berapa harganya? 1,2,2,2,5 jadi yang tadi? kalau yang tadi kuning gede? hampir sama jadi yang termahal yang pernah om? saya nggak sama yang mahal-mahal karena saya tidak full dalam kontes full kalau kontes juga main uang iya, iya, iya jadi saya dari dulu tidak saya hanya biara untuk yang suka untuk dunia kaki tapi kalau kontes tuh miliaran di harganya ratusan juta yen saya nggak pernah beli tapi ini 35,000, tapi itu sudah besar ya, ada 30 ekor ya, ada 30 ekor ini, 60 ekor kan, 60 ekor, 200 ekor ya, berapa pun ini oh, punya anak cewek nggak om? ya, udah nyatu ya, udah nyatu ya, udah nyatu ya, udah nyatu masalah koi tapi koi-nya udah 20 tahun ini dia langsung hunting ke Jepang sukanya ini masalah kesukaan masalahnya sukanya yang impor tapi tetap menghargai koi-koi lokal saya ekspor lokal ekspor lokal justru mengekspor ikan koi lokal dan mulai dihargai oleh luar ya iya karena Indonesia tuh harus bangga Indonesia tuh bener-bener tanah surga airnya berkualitas dan lain sebagainya ya saya dengan adanya nonsensif kita mulai ekspor keren, keren banget tahun lalu saya udah kirim ke Jerman sama ke India tahun ini dan ke Switzerland semua aman yang luar biasa itu di Jepang begitu ketatnya menjaga supaya nggak ada virus nggak virus soal virus KAP di Indonesia kemarin nggak bisa ekspor karena apa? karena virus KAP Indonesia koi-nya kena KAP sejak 2003 muncul KAP kita lombanya sudah social distancing ah 2005 kita sudah social distancing makanya ada karantina 2 minggu siapa yang tidak melakukan itu korbannya masuk kolam ooooo iya pernah saya dengar nih iya jadi ulang co main masuk kolam semua mati karena bawa virus ini? bawa virus dari piolomba makanya KAP eh, herpes aturan protokol kesehatan dari dulu koi sudah melakukan sejak 2005 gila tapi ya intinya sih ini kualitas air ya? iya, air harusnya gini banget ya, lucu-lucu nah, kalau nggak ada sisik kayak gitu kadang kalau dia udah merah jadi merahnya nyala banget sih iya, lucu nyala iya, itu kan nggak lucu kayak dilukis ya iya itu kalau itu kan masih ada garis jalan jaringnya kalau itu kan rata kalau masih punya karena di dalam sih kalau nggak di dalam saya kirimin aduh padahal ada matahari juga sih iya, karena bikin di luar kalau koi mesti di luar kalau di dalam nggak bakal bisa baku saya bobok deh om ya, dibuka di terang matahari masuk sebenarnya jumbo-jumbo di Jepang anakannya dipilih itu karena gedeinnya nggak di tempat yang gede juga gede ataupun di kuantitinya dikitin otomatis dia grow duluan temannya masih 15 cm dia udah 30 cm karena ditumpuk tapi bukan berarti yang 15 cm tidak bisa gede kalau ini dikeluarin diremarin dia ngejar dalam setahun sama hmm karena gennya kan sama ruang geraknya ruang geraknya yang tidak karena satu kolam diisi seribu ekor sama diisi cuman seratus ekor jadi beda kalau koi itu mister ini gimana? kain car dari itu dulu kan dari makanan dulu awalnya ya? dari ikan emas pas mau dimakan eh mau dimasak sayang warnanya bagus dipisahin gitu apa ya? dipisahin warna-warna bagus jadi oi keren loh bawah bawahnya ada icunya ya? coklat polos jarang dia kanan siri iya 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 aku juga boleh lihat tapi bisa berubah nggak sih kalau koi itu bisa ada mutasi tapi nggak terlalu darang loh saya baru lihat kali ini nggak terlalu itu nggak terlalu apa namanya harus ini mutasi gini nggak? itu bagus tuh iya iya terkanya tahu lagi diomongin betul saya baru lihat kali ini kalau lumut harus berusin loh enggak 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 pasti biarin nah kalau kita nggak mau panjang panjang jangan masukin itu American Frexail fascist gitu American apa? American Frexail cuman kami ini makan lumut guys ayo kita nikmatin keindahan koi koi di tempat OMSU ini dah di tempat OMSU di tempat OMSU kami di tempat OMSU selesai tak n p Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton